Terima kasih. Kemudian Kri 9850, Mayor Laut Nanang Hunayfi mengatakan, bocah tersebut diketahui terjatuh ke laut dari sebuah kapal penyeberangan dari Kronjo, Banten menuju Pulau Harapan, di perairan Kepulauan Seribu, Jumat, tanggal 18 Juni tahun 2021. Saat kali pertama melihat sang bocah, Nanang memerintahkan peran pertolongan orang jatuh di laut, selanjutnya menurunkan perahu sekoci di perairan barat Laut Pulau Laki, sekitar 25 nm dari daratan Banten untuk melaksanakan evakuasi terhadap orang tersebut. Anak tersebut diketahui bernama Rido Ilhami, pelajar asal Pulau Harapan, Kepulauan Seribu. Menurut keterangan yang bersangkutan, ia naik kapal penyeberangan dari Kronjo, Banten, hendak pulang menuju Pulau Harapan. Di perjalanan ia terjatuh dari speed dan berusaha mengapung selama tiga jam sampai dengan ditemukan Kri yang sedang berpatroli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!